Shalom Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan kisah tentang Nuh Nuh ini unik karena dia satu-satunya orang yang mendapat satu perdikat dari firman Tuhan sendiri bahwa dia adalah orang yang melakukan segala sesuatu dengan ketepatan Nah Nuh ini merupakan gambaran orang yang betul-betul taat sekalipun dia tidak mengerti disuruh tapi tidak mengerti, kita paling gampang kalau orang itu nyuruh kita sesuatu, melakukan sesuatu dengan alasannya apa, baru kita akan pertimbangkan apakah kita akan membantu orang itu atau tidak Nuh itu di perintah Tuhan melakukan sesuatu tanpa dia tahu alasannya dan tanpa dia tahu apa yang akan terjadi dan dia akan tahu apa fungsinya setelah dia membuat itu dia tidak mengerti, dan dia tidak bertanya, yang penting dia taat Nah yang diperintahkan Tuhan seperti kita ketahui adalah membuat sebuah bahtera yang sangat besar yaitu yang ditempatkan di gunung Nah ini kan lucu di tempat tinggi membuat bahtera padahal orang-orang secara logika berpikir orang yang membuat bahtera itu selalu di tepi pantai atau laut fungsinya bahtera itu memang untuk di laut tapi ini kenapa bikin bahtera di atas gunung saya membayangkan kalau Nuh itu hidup pada zaman sekarang pasti dia akan diajak yang ngajak itu pasti ya sesama anak Tuhan, keluarganya sendiri pasti itu, keluarga seiman tenang tak Tuhan ngomong gitu tenang tak Tuhan cuma ngomong sama Nuh mosok Tuhan ngawur ngomong sama Nuh mosok Tuhan ngasih perintah nggak jelas pasti Nuh itu akan jadi bulan-bulanan ketika dia membuat bahtera tetangga yang lewat pasti mencemooh Nuh karena ketaatannya nah itu adalah gambaran saya pun juga memposisikan diri ketika mendengar kisah Nuh ini oh ya betul berarti kenapa? ketika kita melakukan ketaatan yaitu buka menara doa dan lain sebagainya melayani di mana-mana itu kan sebelumnya kan banyak sekali oknum-oknum yang mengejek wah itu yang mengejek banyak sekali dari yang dulu pernah ikut mengejek, membuli, menjelek-jelekan sampai orang maaf oknum juga yang nggak tahu saya nggak pernah kumpul sama saya nggak pernah pelayanan sama saya tiba-tiba jadi pengejek juga karena ketularan orang lain yang baik biasanya kan begitu nah saya biasanya ketika saya mendengar itu saya malah bersyukur saudara kenapa? berarti saya bener karena ada yang ngejek setan itu selalu kalau kita melakukan ketaatan akan firman Tuhan catat baik-baik mesti dia akan pakai orang-orang yang kelihatannya lebih rohani dari kita untuk mengejek kita itu biasanya begitu contoh Yesus Yesus ini hitungannya junior dalam pelayanan yang mengejek Yesus siapa? ahli farisi dan ahli taurat orang yang kenal Tuhan orang yang tadinya cinta Tuhan tiba-tiba bisa pahit hati sampai akhirnya dia ini muncul sebagai pengejeknya Yesus pembulinya Yesus karena dipakai setan kesurupan dan itu banyak contoh yang lain ketika Yusuf punya visi dari Tuhan maka yang pertama mencoba untuk membunuh Yusuf siapa? saudaranya sendiri saudara satu rumah loh bukan beda rumah satu rumah berusaha membunuh Yusuf gila enggak? jadi saya berpikir bahwa roh agamawi ini mengikat banyak gereja-gereja terutama di carupan ketika kita melakukan ketaatan maka roh agamawi ini ngamuk tapi puji Tuhan saya orang yang tidak terlalu pusing dengan omongan orang masalahnya karena biasanya orang-orang yang ngomongin kayak begitu menjelek-jelekkan gitu mereka tuh beberapa diantara mereka adalah orang-orang yang pernah saya bantu gitu lah kan lucu juga kamu pernah saya bantu pernah dapat kebaikan dari saya kamu malah menjelek-jelekkan saya ya itu biasa omong Yesus aja juga begitu Yesus aja disangkal oleh Petrus yang ngalami mujizat bersama dengan Yesus berjalan di atas air Judas aja juga mengkhianati Yesus buat saya biasa karena ketaatan saya adalah urusan saya dengan Tuhan bukan urusan saya dengan omongan orang nah ketika saya mendengar kisah itu kemarin tadi malam saya ini bermimpi lucu sekali dan ini saya percaya ini konfirmasi dari tentang otoritas Tuhan juga di kisah Alkitab Nuh itu dikatakan bahwa Nuh itu punya otoritas untuk memanggil mengumpulkan semua binatang-binatang sepasang-sepasang baik yang halal maupun yang haram dikumpulkan sama Nuh artinya apa? kita ini kadang ngomong sama orang saja orang belum tentu dengar kita Nuh ini ngajak tetangganya belum tentu tetangganya ikut terbukti memang tetangganya tidak ikut tetapi Nuh punya otoritas dari Tuhan untuk mengumpulkan binatang sepasang-sepasang itu ya nurut semua tapi kenapa manusia dengan firman Tuhan tidak pernah nurut? berarti Anda kualitasnya lebih rendah dari binatang sekalipun Anda sudah pelayanan khutbah kemana-mana sekalipun Anda sudah melayani di mana-mana jadi staff gembala dan lain sebagainya tapi bahkan saudara gembala sidang mungkin tapi kalau engkau tidak punya ketaatan dan kamu hanya terikat roh agamawi artinya ketaatanmu tidak lebih tinggi dari binatang yang masuk ke bateranya Nuh itu catat baik-baik dan ketika saya mendengar kisah itu tadi malam tiba-tiba Tuhan kasih mimpi aneh mimpi aneh begini saya ini tiba-tiba datang ke sebuah gereja tidak usah saya sebut gerejanya itu salibnya patah lalu saya ambil saya tanyai setiap orang ini kenapa siapa yang matakan salib itu tidak ada yang ngaku dan ketakutan semua mereka itu aneh ketika saya pegang salib yang patah ini untuk berhadapan dengan mereka setiap orang dari segala profesi itu kok ya dalam mimpi itu unik saya ini bertemu dengan semua orang dari segala profesi dari yang kelas rendah jadi ketika saya memegang salib yang patah itu saya ketemu setiap orang dan setiap orang yang saya temui itu bisa berlutut di depan saya ketakutan dan mereka bilang bukan saya, bukan saya saya berkeliling ke banyak orang di setiap kota saya bertemu dari orang kelas rendah sampai kelas pejabat sampai kelas wah seragamnya mana aneh-aneh begitu pejabat tinggi aneh ketika saya tunjukkan saya tanya siapa yang matakan salib ini mereka tuh bisa tunduk berlutut di depan saya saya sampekan ini kan saya cuma tanya kenapa kamu sampai ketakutan sampai kamu tunduk kayak begitu sampai akhirnya saya marah saya bilang masa orang segini banyaknya tidak ada yang ngaku siapa yang matakan salib ngaku atau saya pukul saya mau arah banget waktu itu dimimpi saya bisa marah kayak begitu tidak ada yang ngaku semua tertunduk ketua aku tak nyembah-nyembah aneh sih kalian ini saya bilang pangkat kalian tuh lebih tinggi kamu pendeta kamu ada yang tokoh agama ini kamu ada yang jenderal ini kamu ada yang jenderal ini kamu ada yang bupati ini kamu ada yang gubernur kenapa takut semua untuk jawab saya kaget kenapa mereka berlutut di depan saya om saya cuma tanya sampai akhirnya ada satu orang tatuan dan ya itu istilahnya ya kayak anak jalanan gitu om saya om yang matakan maaf om ya sudah gak apa-apa lain kali jangan dipatahkan selesai yang saya heran adalah dalam mimpi itu kok semua tuh pada tunduk gitu loh orang-orang yang berpangkat punya jabat tempat lain dong saya ini cuma pakai ya ini pakai kaos pakai celana pendek kok ceritanya waktu itu cuma bawa salib yang patah itu tadi kenapa orang-orang bisa tunduk bisa takut bisa sujud-sujud saya pikir kenapa ya orang-orang ini tapi tiba-tiba saya diingatkan Tuhan tentang firman Tuhan kemarinnya tentang Nuh Nuh itu punya otoritas orang yang punya otoritas dia mengatakan apapun maka orang lain akan nurut makanya kalau Tuhan sudah beri otoritas sama kita gunakan otoritas itu dengan baik Anda masuk ke satu kota satu wilayah satu area maka penguasa di udara di kota itu akan otomatis tunduk pada saudara gak akan ganggu apa yang Anda kerjakan kenapa? karena Anda punya otoritas Tuhan tanpa ngusir setan pun setan akan pergi dengan sendirinya kenapa? karena dia tahu bahwa orang yang dihadapi adalah orang yang punya otoritas jadi kita belajar hari ini ayo sama-sama kita belajar untuk apa? untuk kita ini betul-betul menggunakan otoritas Tuhan otoritas Tuhan saya percaya sudah ada dalam hidup kita siapapun penguasa di udara dan lain sebagainya roh-roh di udara agamawi sekalipun yang merasui diri orang-orang ini ketika mereka bertemu dengan kita mereka harus tunduk sama kita itu otoritas dan Nuh menunjukkan bahwa dia punya otoritas ilahi buktinya apa? semua binatang bisa nurut dari yang buas gak buas jinak gak jinak sampai pada binatang halal haram semua besar kecil nurut dengan Nuh bayangkan saya percaya begini yang membuat Nuh punya otoritas bukan pada saat dia sebelum bikin bahtera tidak tapi otoritas itu mengikuti Nuh ketika dia apa? taat dulu taat bikin bahtera maka otoritas Tuhan itu turun dalam hidupmu sama di banjir rejeki juga begitu saya selalu mengajarkan kita semua yang di banjir rejeki taat sama Tuhan baru otoritas akan turun kalau kamu gak taat sama Tuhan gak taat dengan wave-nya Tuhan gelombangnya Tuhan anginnya Tuhan wind the mighty wind istilahnya roh kudus arahan roh kudus anda gak taat disitu maka jangan harap otoritas Tuhan turun dalam hidupmu anda ngusir setan setannya balik lagi bahkan setannya akan ngejek saudara kenapa? karena anda tidak punya ketaatan orang yang taat akan selalu melahirkan otoritas yang baru jadi mulai sekarang apapun yang Tuhan suruh dalam hidup saudara lakukan dengan ketaatan don't be complain jangan complain terus jangan jadi orang complainer suka complain suka protes dan lain sebagainya lalu nyalahkan orang enggak kita belajar untuk taat pada Tuhan maka ketika anda taat Tuhan suruh apapun Tuhan suruh pelayanan apapun pergi kemanapun anda taat maka catat baik-baik perkataan saya sama seperti yang punya otoritas untuk mengumpulkan semua binatang di seluruh muka bumi ini sepasang demi sepasang maka otoritas yang sama itu akan diberikan Tuhan kepada kita pengasa di udara akan tunduk pada kita kemanapun kita pergi kita bawa mandatnya Tuhan maka semua makhluk akan tunduk sama kita Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati